PT PLN Persero ini menjamin ketersediaan listrik saat Natal di Gereja Katedral dengan baik. Ya, di sisi lain, hingga saat ini memang belum ada persiapan khusus jelang Natal di Gereja Katedral. Direktur utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, melakukan tinjauan bersama Pastor Kepala Gereja Katedral, Romo Hanibu Dihartoko, terkait kesiapan ketersediaan listrik jelang Natal di Gereja Katedral. Pasokan listrik yang dibutuhkan gedung utama gereja mencapai 53 kV. PLN memasang Duo Uninterruptible Power Supply atau UPS sebagai backup dengan kapasitas masing-masing 100 kV. UPS pertama sebagai backup dan lainnya sebagai suplai cadangan pelayanan pelanggan. Rencananya ada 2.356 petugas PLN yang siaga di 17 posko siaga yang akan memantau 257 gereja di Jakarta. Pertama adalah UPS, dari daya terpasang Rp53.000 kami pasang UPS Rp200.000. Kemudian juga kabel penyulangnya itu terdiri dari 3.000. Dan di sini kalau ada satu gangguan, karena ini dari dua gadu induk yang berbeda, langsung berpindah secara otomatis kepada penyulang yang lain. Jadi ini adalah salah satu sistem ketahanan listrik, keandalan listrik yang paling tinggi, yaitu tanpa kedip dengan penyulang dari gadu induk yang berbeda dengan otomatik transfer apabila ada gangguan. Saat ini belum ada kesiapan khusus jelang Natal dari gereja katedral. Romo Hani Budi mengatakan sangat terbantu dengan pemasangan UPS di gereja katedral. Kami sebagai umat Kristiani, sangat berkembira, sangat bersyukur. Ini menjadi juga acara atau menjadi bagian dari kita membangun kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Sekarang diterima kasih bahwa baik itu dari sisi pasukan listrik, dari PLN, dari BATNI, Polri, dan berbagai macam komponen bangsa sungguh mendukung acara keagamaan kami dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Dengan adanya ketersediaan listrik yang cukup, Romo Hani Budi berharap ibadah Natal di gereja katedral berjalan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia